selamat menikmati service tv polytron one two three posisi tv belum saya buka tapi kahanannya mati total oke ayo kita selesaikan dulu tv ini kita eksekusi dan kita saksikan bersama apakah mudah atau enggak ayo check it out wow setelah kita bongkar kita ternyata mesinnya cina bukan polytron lagi ini tabungnya masih polytron tapi kok mesinnya cina oke enggak apa-apa mari kita garap dulu tv ini sudah saya laksungkan colokannya terus kita coba ya lor kita coba colokannya apa yang terjadi kita lihat sebenarnya kita harus pegang tester multi tester ini dalam kahanan 250 volt terus kita colokan di tegangan di elko sini ini elko sini 160 ini seharusnya berhubung saya tangan satu jadi saya enggak bisa deteksi tegangan tapi kita lihat suara dan ada nyutan tv ini lor ya mari kita dengarkan dan itu mau saya colokan oke 1 2 3 jadi ada suara dentuman di playback tapi tv tidak nyala tidak hidup oke mari kita saksikan kayaknya sih di playbacknya di playback ini kayaknya bermasalah karena dia enggak mau mengeluarkan api kayaknya kayak berat kayak kongselet gitu oke kita akan coba ganti playback ini dengan merek yang baru video saya skip dulu karena pemasangan playback terlalu lama jadi nanti saya kasih tau lagi oke lor setelah penggantian playback ini lor playback ini playback yang lama nomernya BSC25 scan-scan buh ini playbacknya sudah soak ternyata dan didapati disini belendung kita saksikan disini belendung makanya tadi kok suaranya kayak bergetar kayak ngeten gitu oke seperti ini kok bisa playback jadi kembung begini padahal aslinya rata kembung yang delik disini oke setelah saya pasangkan playback dan saya atur sedemikian rupa dengan seri nomor ini lor kelihatan 10 10A ya lor BSC25 1010A oke terus setelah penggantian playback kita antur ini lor ini untuk fokus ya lor ini untuk fokus ini untuk brightness untuk pemutih kalau tidak kurang putih atau pemutih yang lewat sini oke setelah penggantian playback baru seperti itu kita sekarang berani mencoba ya lor kita coba lagi apakah sudah bagus kita pasangkan jalur sensornya ya nanti buat remote ini nusuk ke sini sensor lor kita pasang setelah kita pasang sensor habis itu kita pasang check AP samping lor check AP samping setelah itu kita coba apakah TV nya sudah bagus setelah penggantian playback baru ini penggantiannya seperti ini saya taruh situ uang saja ganti yang baru mudah sekali dan kita coba oh TV start bagus setelah penggantian playback tidak bergesis sama sekali karena playbacknya masih baru oke kita lihat lampu tabungnya apakah sudah nyera terlihatan ya lor terlihatan tapi kecil lor kuning gitu kecil kita saksikan dari depan apakah TV nya sudah bagus ternyata lor ternyata lor intinya sudah bagus dan cerah lor seperti ini normal lor seperti ini dari dekat bagus cerah bersih tidak berbekas sama sekali oke ternyata TV mati itu bukan 123 ternyata cuma ganti ini doang ganti playback doang karena playbacknya kembung seperti ini kembungnya disini tidak kelihatan nah disini cukup ganti ini doang TV mati total bisa jadi hidup oke demikianlah tadi tutorial saya mudah-mudahan membantu untuk kalian yang lagi servis TV politron dengan mati total ternyata mesinnya cina oke jangan lupa like komen share subscribe dan like wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.